Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilkafa Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin al-Mustafa Wa ala alihi Wa ashabi al-sidki wa l-wafa Sahabat Ramadhan Hari ini kita lalui bersama-sama Maka judul hari ini adalah Sikap mental positif dalam menjalankan tugas di masa berpuasa Rumusannya sederhana Siapa yang berpuasa lantaran iman Iman adalah prosesi sebuah kepercayaan kita kepada Allah SWT Kalau sudah percaya dengan Allah Maka lakukan apa yang Allah perintahkan Dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT Berbuat baik, beribadah, tinggalkan maksiat Ramadan adalah bulan kesabaran Maka kita harus jauh lebih sabar Menjalankan kuasa Ramadan Juga menerapkan nilai-nilai kesabaran dalam hati dan jiwa kita Sahabat Tentu banyak kudaan dan banyak tantangan di lapangan Terutama teman-teman si gesit Ketika menghadapi pelanggannya Terkadang mungkin ada komplain Atau ada kritikan atau amarah dari pelanggan Bersabarlah Karena Ramadan adalah bulan kesabaran Ramadan adalah bulan untuk menata hati Menerima apa yang memang nikmat kita nikmati Atau barangkali tetap menerima apa yang barangkali tidak enak didengar oleh teringat Ramadan adalah bulan untuk menata diri bermental positif Positif terhadap segala kritik yang diberikan oleh pelanggan Berfikir positif terhadap kritik yang diberikan oleh mereka Karena sebenarnya kritik adalah usaha untuk membangun diri lebih baik dari sebelumnya Dengan menjaga sikap yang positif Sahabat-sahabat di lapangan akan mendapatkan pahala yang berlimpah Akan mendapatkan kebaikan yang berlimpah Akan mendapatkan satu jalan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya Sahabat, Ramadan adalah bulan untuk beri Allah Bulan untuk melatih diri Dari segala apapun untuk hidup lebih baik dari kehidupan sebelumnya Tahan diri untuk marah Tahan diri untuk berucap kalimat yang buruk Tahan diri untuk bermaksihat Lakukan kebaikan-kebaikan-kebaikan dengan siapapun Dengan kondisi apapun dan dengan cara apapun Kenapa kita harus berbuat baik? Karena memang kita butuh kebaikan untuk menutrisi kehidupan dan batin kita Semoga manfaat Hari ini kita berpuasa Karena Allah dan untuk kebaikan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh